Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pabilu. Bawaslu hanya menjatuhi sanksi teguran kepada Zulhas. Bawaslu Eri memutus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersalah lantaran sebagai penjabat publik atau penjabat publik telah melakukan kampanye politik tanpa cuti. Putusan dibacakan Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu, Wadi, dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis 29 Februari. Dalam putusan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Atas perbuatannya melanggar aturan kampanye, Zulhas hanya dijatuhi sanksi teguran untuk tidak melakukan perbuatannya di kemudian hari. Zulhas melanggar pasal 281 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Dalam pertimbangan putusan Bawaslu, Zulhas telah melakukan kampanye 3 kali pada hari kerja dalam sepekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!